kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta tutorial atau teman di video kali ini di sini kita akan coba bahas update terbaru untuk Xiaomi Launcher guys ya Xiaomi Launcher Redmi Launcher ya Hyper OS Launcher itu sama guys yang beda Poco Launcher ya Nah kalau Poco Launcher itu beda sendiri tapi ya hampir mirip-mirip kalau misalkan sudah update ke Hyper OS Nah perlu teman ketahui ya efek setelah update Launcher itu ada beberapa fitur tambahan itu juga nanti menyesuaikan dengan smartphone teman-teman itu ada tingkatannya ada kelasnya ya misalkan Xiaomi 13T Xiaomi 14 Xiaomi 14 Ultra itu ada beberapa fitur tambahan di setiap tingkatannya ya termasuk Poco juga termasuk Redmi juga dari Redmi 11 sampai Redmi 13 sekarang itu pasti akan ada perbedaan atau perubahan di launchernya guys tapi enggak ada salahnya nanti teman-teman bisa dicoba aja install untuk aplikasinya yang pasti ini aplikasi khusus untuk device Xiaomi Poco Redmi guys ya Oke nah disini kita coba lihat dulu teman-teman ya untuk fitur-fiturnya seperti kaya super folder disini aman ada kemudian juga untuk fitur widgetnya sudah widget tampilan terbaru seperti ini ini setelah update ke launcher sebelumnya yang sudah kita coba bahas guys ya Nah kemudian kalau kita masuk ke dalam pengaturan dia tampilan seperti ini untuk menghilangkan teks ya di icon juga sudah bisa sekarang susunan layarnya 4x7 guys disini saya pakai ya Nah kalau kita coba masuk ke dalam sini disini ada kecepatan animasi ya kemudian disini untuk aplikasinya saya gunakan gerakan atau gesture guys seperti itu ya Oke sekarang disini kita akan coba lihat dulu untuk versinya Nah untuk versi peluncurnya ini versi ini guys 8007 ya kita akan coba update ke versi terbaru gimana nanti teman-teman ya Apakah nanti dia ini akan ngereset ya kembali ke default atau masih tetap sama dan lebih stabil Oke langsung aja disini kita akan coba update terlebih dahulu guys Xiaomi ataupun HyperOS launchernya guys gampanglah cara update tinggal install aja teman-teman nanti yang sudah di download seperti install aplikasi pada umumnya guys ya oke nah teman-teman disini saya sudah update nih guys ya untuk Xiaomi launchernya nah ataupun HyperOS launcher dia ke update ke ekor 8215 guys tadi 8007 sekarang 8215 ini sudah loncat ke versi paling baru banget ya Oke langsung aja disini kita keluar guys kita coba lihat apakah dia ngereset atau tidak Oh ternyata tidak guys aman disini ya kita coba cek disini untuk super folder masih bisa aman kemudian kemudian kita coba lihat masuk ke widget widget juga tampilannya baru kalau misalkan ingin ketampilan widget yang lama tinggal klik aja widget Android disini guys ya klik nah ini adalah widget yang lama ya tuh di MIUI ya modelnya kayak gini kalau sudah di HyperOS dia tampilannya jadi seperti ini gitu ya ini kayak ya pakai aplikasi fold ya yang dulu kita coba akal-akalin tuh dimunculin di halaman utama gitu ya model kayak gini nih ya Nah kayak gini kayak gini gitu ya itu memang dari aplikasi fold nih kita coba ya disini ke widget kemudian kita coba cari yang jam nah ini teman-teman ya ini kita bisa klik dulu Nah kita tambah langsung simpan disini juga bisa guys atau disini kita ke widget kita coba klik dulu jamnya harusnya bisa ini bisa teman-teman nanti bisa pilih tuh mau yang berapa ya atau kamu yang seperti ini jam dunia kalau mau tinggal tambahkan aja dia akan langsung masuk ke layar sini guys itu ya tapi disini kita belum ini ya tambahkan lokasi di aplikasi belum kita setting jadi tampilannya seperti ini kalau sudah setting nanti akan muncul tiga jam Oke nah kalau kita ingin nggak mau pakai tinggal diklik aja kemudian hapus tapi sayangnya disini nggak bisa hapus gitu ya jadi langsung seperti ini ini guys Nah gitu ya cara hapusnya Oke jadi gitu teman-teman ini untuk di widgetnya ya kalau mulai sih ini ya keren lah kemudian kita coba lihat masuk ke dalam setting di setting sama nggak ada perubahan efek transisi juga masih sama nih ada 7 aja kemudian kalau kita coba lihat lagi masuk ke dalam setelan lainnya disini untuk kecepatan animasinya masih ada dan disini saya menggunakan yang cepat guys ya untuk kecepatan animasinya nah seperti ini nih ya tapi guys sistem gerakan vertikal aman ya kemudian biasanya kalau ada bug itu disini nih kalau kita coba masuk ke riset aplikasi guys habisnya seperti ini ya Nah gitu ini aman guys bisa masuk ke riset aplikasi kemudian juga data-data disini untuk RAM penggunaan RAM RAM tersedia juga sudah ada disini guys mantep ya tuh Oke jadi seperti itu kemudian kalau kita coba masuk ke dalam sini ke dalam pengaturannya ataupun masuk ke dalam sini guys ya Nah biasanya tuh peluncur tuh adanya disini nih Nah ya kita coba lihat nih Nah wallpaper personalisasi tema itu temen-temen ya biasanya ada disini layar utama nih yang ini layar utama itu termasuk juga lonceng ataupun juga disini biasanya masuk nih ada ya hubungannya gitu guys ya ini layar utama tadi masuk ke sini guys ya di sini dengan laci aplikasi bisa klasik bisa mudah-mudah itu nanti tergantung temen-temen aja nah ya latar belakangnya otomatis kalau mau transparan ininya ubah guys kalau nggak mau transparan seperti ini saya biasanya pakai 75 aja gitu guys ya Nah jadi nanti ada transparan gitu ya gitu teman-teman mungkin ya untuk update kali ini sejauh ini aman-aman aja sih saya setelah a-install atau setelah update aplikasi untuk MIUI launchernya ini aman nih nggak ada kendala sama sekali ya seperti kayak gini kemudian juga untuk gesture aman smooth guys ya biasanya ada satu lagi nih di bagian setting kemudian masuk ke dalam setan tambahan di aksesibilitas di pengelihatan biasanya nah disini ada hapus animasi disini saya tidak hapus animasi ya ya kalau misalkan teman-teman dihapus animasi ini nanti bulannya itu dia nggak gerak coba lihat dia kaku banget guys tuh nih ya tuh bulannya kaku banget tuh dia nggak gerak nah ini salah satu contoh kalau misalkan teman-teman of kan ya untuk di bagian aksesibilitas di animasinya jadi seperti itu makanya disini teman-teman jangan diubah aja ya ini biarkan aja aktif untuk di pengelihatan nah ini biarkan aktif nah biar nanti ada animasinya tuh gitu gitu guys ya oke aman ya teman-teman ya sip jadi seperti itu untuk update Poco launcher lagi pasti aja Poco launcher Poco ini khusus untuk Xiaomi launcher atau Redmi launcher guys ya atau HyperOS launcher sama lah yang pasti kalau Poco beda sendiri dia ada Poco launcher meskipun sama menggunakan HyperOS tetap Poco bedanya ya disini aja ketika masuk kemudian ke lainnya nah kalau di Poco itu kita bisa langsung lihat versi dari si peluncurnya kalau ini nggak ada guys jadi kita harus langsung masuk ke dalam setting di bagian aplikasi kemudian cari peluncur itu baru nanti muncul guys ya untuk versinya oke dirasa cukup mungkin teman-teman ya disini untuk reviewnya nanti kalau misalkan saya menemukan bug setelah ya mungkin penggunaan nanti saya akan coba informasikan kepada teman-teman ataupun teman-teman sendiri yang menemukan bug bisa langsung saja komen di kolom komentar biar nanti kita diskusikan nih bagaimana cara fiknya apakah kita buat laporan ke Xiaomi oke itu aja teman-teman ya semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap selamat menikmati